Halo Freakers, selamat datang di Sneak Flicks Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial drama Korea berjudul Big Mouth episode ke-13 So, without any further ado, let's get into it Scene dibuka oleh stasiun TV yang menyebarkan berita kematian dari Big Mouse Setibanya wali kota di kediaman ketua, ia menjelaskan bahwa Park Chang Ho masih hidup Tetapi ketua menjelaskan bahwa ia tak pernah memberikan perintah kepada wali kota Choi untuk membunuh Park Chang Ho Karena ketua yakin setelah klien dari Park mati, Park tak mempunyai alasan untuk ikut campur ke dalam urusan bisnis mereka Wali kota menjelaskan Park Chang Ho sama bahayanya dengan Big Mouse Sehingga ia meyakini bahwa mereka harus dengan segera membunuh Park Tetapi usulan rencana dari wali kota Choi ditolak Karena ketua menegaskan bahwa pertumpahan darah bukanlah gayanya Serta ketua juga memberitahu wali kota, ia telah berbicara dengan ketua partai demokrat Sehingga ia ingin wali kota untuk menjaga tangannya tetap bersih Setelah menyudahi perbincangannya dengan ketua, wali kota bertemu dengan Gong Ji Hun Lantas Gong langsung menanyakan apakah wali kota yang membunuh Big Mouse Karena Gong Ji Hun tak rela buruannya dihabisi begitu saja oleh wali kota ketika ia bersusah payah untuk menangkapnya Sedangkan wali kota Choi tinggal mengadakan sebuah pesta Karena tak mau berdebat dengan seorang Gong Ji Hun, ia hanya meninggalkannya Lalu wali kota memberitahu asistennya untuk mencari Park Chang Ho agar segera dibunuh Karena Choi tak ingin Park Chang Ho yang telah mengetahui rahasianya berpotensi untuk menjatuhkan dirinya Akhirnya pada malam hari, asisten dari wali kota Choi menghampiri seseorang di sebuah klub Bernama Unggas Air untuk memberikannya sebuah tugas Setelah bertemu orang itu, asisten dengan segera memberikan tugas dan foto Park Chang Ho kepada Unggas Air Di satu sisi, Park yang sedang bersama jasad Big Mouse kembali teringat percakapan ketika No Park menjelaskan Bahwa kali pertama dalam hidupnya mempercayai seseorang Yaitu ialah mempercayakan kebebasannya dan keadilan yang akan ia dapat kepada Park Chang Ho itu sendiri Serta No Park yang memberitahunya bahwa ia telah mempertaruhkan segalanya kepada Park Dan meminta Park untuk berjanji jika ia gagal menjalankan harapannya Maka janganlah memilih jalan untuk menyerah Di saat Park meninggalkan rumah sakit itu untuk menghampiri restoran milik No Park kembali Ia tak menyadari jika seseorang telah membuntutinya dari belakang Dan ketika Park tiba di lantai dua, ia mendapatkan serangan mendadak dari orang yang telah membuntutinya Beruntung, saat itu Park mendapatkan bala bantuan dari kawan lamanya yaitu Jerry Park yang terkejut dengan kedatangan Jerry bertanya ada apa perlu Jerry di sini Jerry menjelaskan jika orang yang sedang menyerangnya adalah pembunuh yang telah dikirim oleh orang yang membunuh Big Mouse pula Lalu Park dengan segera menelepon Miho karena ia takut hal serupa akan terjadi kepadanya Namun Jerry menjelaskan ia telah mengirim anak buahnya untuk mengajak Miho ke tempat yang jauh lebih aman Di kediaman Miho, ada seseorang yang hendak masuk ke dalam apartemennya Sebenarnya saat itu ayah dari Miho terheran dengan orang tersebut Miho menjelaskan kepada ayahnya jika orang itu adalah suruhan dari Park Changho Lantas Miho dan ayahnya dibawa ke tempat yang jauh lebih aman di sebuah hotel pinggir pantai Jerry menjelaskan, anggota mereka lah yang mengurus tempat itu sehingga hotel tersebut sudah dipastikan aman Park bertanya lalu apakah Jerry yang meminta Big Mouse untuk menyelamatkannya? Jerry menjelaskan bahwa ia hanyalah orang baru di organisasi itu Serta memberitahu Park ia harus menjadi tiga besar untuk meminta permohonan seperti itu kepada Big Mouse Dan Park mencoba untuk bertanya siapa saja orang tiga besar dalam organisasi itu Tetapi Jerry enggan menjawabnya dan mengajak Park untuk segera pergi dari sana Apabila ia ingin mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu Setelah mereka tiba di sebuah gereja, Park bertemu dengan anggota organisasi Big Mouse yang sedang berduka Karena bos mereka yang telah wafat Ketika Park sedang melihat Park Yongap yang sedang melakukan sesi penghormatan Jerry memberitahunya jika Yongap telah mendapatkan hak bebas jaminan dua hari yang lalu Serta Jerry mulai memberitahunya jika Yongap adalah orang nomor tiga di organisasi Big Mouse Kemudian Park meninggalki jasa dari Big Mouse untuk memberikan bunga Namun begitu saja lampu mati dan menampilkan sebuah video yang menampilkan kata-kata terakhir dari Big Mouse Di sana Big Mouse memberitahu kepada rekan-rekannya bahwa mereka tak akan segan dan segan untuk melanggar hukum demi menggapai tujuan mereka Namun sayangnya metode mereka kini sudah tak berlaku lagi Karena seluruh dunia sudah mengetahui keberadaan dari Big Mouse No Park juga menjelaskan saat ini mereka perlu seseorang yang dapat memimpin organisasi mereka dengan cara yang lebih berbeda Dan No Park memberitahu ia akan memberikan seluruh wewenangnya kepadanya Karena No Park sendiri telah menguji kemampuannya yang sangat cerdas dan berani daripada dirinya sendiri Lalu No Park sendiri berharap video ini tak akan pernah diputar Namun apabila video ini telah diputar dan ditonton oleh semua keluarganya Maka artinya ia telah pergi ke tempat yang jauh lebih damai Serta ia juga sudah bukan seorang Big Mouse Karena mulai saat ini hingga saat nanti Park Changho lah yang akan menjadi penerus dari Big Mouse No Park menjelaskan keinginan terakhirnya agar seluruh onggotanya percaya dan mengikuti arahan dari Park Changho Karena hal itu adalah keinginan terakhirnya dan perintah terakhirnya kepada seluruh anggota di organisasinya Mendengar hal itu membuat Yonga bertanya-tanya siapa yang telah membuat rekaman tersebut Serta mulai menuduh Park jika ialah yang telah membuat rekaman itu dengan sengaja agar bisa mengambil alih organisasi Big Mouse Tetapi tak lama kemudian seorang pria dari belakang mengaku jika ialah orang yang merekam video tersebut Dan ternyata orang yang perlahan berjalan itu adalah Sun Tae Yang muntah lain adalah teman dari Park itu sendiri Sun Tae menjelaskan itulah perintah terakhir dari Big Mouse Serta meminta kepada seluruh anggota apabila ada yang tak patuh maka diharapkan untuk berdiri dan mengundurkan diri Lantas Yonga memberitahu Sun Tae bahwa ia akan patuh pada perintah terakhir dari Big Mouse Kemudian Park mempertanyakan kepadanya apakah ia bisa menerima permintaan dari Big Mouse sebagai penerusnya Di kantor wali kota asistennya datang untuk memberitahu Choi Doha jika unggas air telah ditemukan bunuh diri di tempat nopak tewas dengan surat bunuh diri di sakunya Seserta asistennya memberitahu Polisi menyebut bahwa tindakan unggas air dilakukan ketika dirinya sedang teler Mendengar hal itu membuat wali kota marah Serta ia menduga bahwa tindakan unggas air telah direkayasa layaknya bunuh diri oleh Park Chang Ho Di dalam gereja Park mempertanyakan kepada Sun Tae mengapa ia telah menjebaknya sebagai seorang Big Mouse Sun Tae menjawab ia tak tahan melihat temannya tewas secara tak adil Sun Tae juga menyebut tindakannya ialah untuk menyelamatkan temannya sendiri Park sadar bahwa tak perlu ada yang ia benci karena Sun Tae melakukan hal itu untuknya Serta Park menyebut ia bisa sampai titik ini karena keinginannya untuk bertahan hidup Dan Sun Tae menjelaskan bahwa Choi Doha layang bersalah karena telah menyeret Park ke lubang neraka Lalu Sun Tae menjelaskan lagi Ia awalnya cemas karena takut Park menolak untuk menjadi seorang Big Mouse Kemudian Park menanggapi hal itu dengan mempertanyakan Apakah mereka akan membiarkan Park hidup setelah ia mengetahui rahasia organisasi dari Big Mouse Karena Park menyebut bahwa ini semua adalah jebakan bagi dirinya untuk seumur hidup Lalu Sun Tae baru menyadari Park selama ini menjadi Big Mouse karena terpaksa Dan Park meminta Sun Tae untuk membantunya lepas dari tanggung jawab itu Karena ia meyakini jika pemimpin organisasi rahasia itu tak benar dan akan membahayakan nyawa dari keluarganya Sun Tae memberitahu Park pemimpin yang lain sangat belum mempercayainya Sehingga ketika Park memperlihatkan kelemahannya di hadapan para pemimpin lain Maka Park akan berada dalam bahaya yang jauh lebih besar Sun Tae juga kembali menjelaskan bahwa ia akan menunggu sampai besok untuk mendapatkan keputusan dari Park Pada malam hari Park menghampiri keluarganya untuk memberitahukan jika anak buah Big Mouse sengaja menempatkan mereka di sana Agar dapat melindungi mereka dari serangan yang tak terduga Park juga menyebutkan bahwa mereka harus membuat sebuah keputusan Yaitu mengikuti perintah terakhir dari Big Mouse atau berhenti di sini saja Mertuanya menanggapi hal itu dengan menjelaskan mengapa mereka masih berjuang Padahal klien mereka sudah tiada Berbeda dengan ayahnya Miho yang tahu kotornya sistem rumah sakit Memutuskan untuk menyelesaikan semua ini Karena ia tak ingin ada lagi korban yang sekarat karena penyakit leukemia Serta ia ingin mencari tahu Jang Hyajin yang tiba-tiba menghilang ketika membantu mereka Miho juga menegaskan apabila mereka menyerah sekarang Maka jumlah korban akan terus bertambah selagi pelakunya masih hidup dengan layak dan mewah Serta Miho juga ingin memanfaatkan anak buah Big Mouse yang membantunya untuk menyelamatkan semua ini Gogi yang mendengar hal itu mulai meminta Park agar segera menyadarkan Miho Tetapi sayangnya Park berpikiran yang sama seperti istrinya Serta Park yakin perkataan Miho pasti benar Kesokan harinya Park memberitahu Sunte Jika no Park pernah memberitahunya bahwa ketakutan dan kecemasan yang dialaminya putrinya Akan ia balas seribu kali lipat Serta membantu dia mereka seperti neraka adalah hukum dan keadilan baginya Park juga memberitahu bahwa ia akan merima tugas terakhir dari Big Mouse Dan akan pergi meninggalkannya setelah hukum dan keadilan itu terwujudkan Lalu ia yang penasaran dengan apa yang terjadi kepada putri dari Park Bertanya kepada Sunte Sunte menjawab bahwa anak no Park adalah bernama No Sojin Yang merupakan seorang reporter Ia dikabarkan menghilang setelah meliput berita untuk forum NR Tiga tahun kemudian kerangkanya ditemukan oleh polisi Setelah di sana terdapat buku catatan yang berisikan tentang makal dari Sojong Sunte memberitahu jika polisi hendak mengintrogasi Sojong di hari saat dirinya terbunuh Sunte juga menjelaskan ia menyusupkan Peter Hong untuk menemukan Sojin dengan bayaran 100 miliar itu Namun sayangnya Peter Hong membawa kabur uang itu sehingga mereka harus dengan terpaksa membungkamnya Sunte juga menyebutkan bahwa seseorang telah mendahului mereka untuk mengambil uang itu dari Peter Hong Dan ia memberitahu bahwa di dalam rumah Saki Jiwa mereka telah mendengarkan percakapan Park antara dengan Gong Ji-hun Karena Park Yong-up telah menyadap ponsel miliknya Lantas Park bertanya kapan mereka harus memulai pekerjaannya Sunte menjawab Park hanya perlu memberikan sebuah perintah untuknya karena Sunte lah yang akan mengelalanya Hingga akhirnya Park meminta kepada Sunte untuk menyelidiki pimpinan Kang dan forum NR terlebih dahulu Park juga meminta Sunte untuk menyuruh seluruh orang dalam organisasi agar memeriksa latar belakang Aset, keluarga, kehidupan pribadi bahkan hingga implan gigi dari pimpinan Kang Lantas mereka dengan segera mengadakan rapat untuk membahas terkait pimpinan dari Kang Forum NR dan siapa saja yang menjadi bawahan dari pimpinan Kang Jadi menceritakan bahwa forum NR terlibat dalam setiap pemilihan wali kota Serta forum NR juga ikut berbisnis dalam bisnis yang menghasilkan uang dengan mendominasi pasar di Gocheon Lalu Miho memberitahu jika itu adalah hal biasa Karena yang ia temukan ialah rata-rata masyarakat di Gocheon saat ini telah terkena kanker darah Serta menyebutkan beberapa dari perusahaan pimpinan Kang terlibat langsung dalam penyebaran penyakit leukimia tersebut Miho kembali teringat ketika dirinya menyelamatkan si botak psikopat dan bertanya kepada ayahnya Pipa apa yang berada pada bangunan itu? Akhirnya menjelaskan pipa itu berasal dari peternakan ikan yang sengaja mengambil air secara ilegal Di satu sisi, direktur melihat-lihat berkas terkait bahan kimia beracun yang ada pada laboratorium rahasianya Sehingga ia memutuskan untuk menghampiri tetua agar bisa menjelaskan rencaranya Kepada tetua untuk merelakan perusahaan kimia itu untuk dihancurkan Tetua menjelaskan ia tak akan pernah membiarkan direktur menghancurkan perusahaan kimia Karena meskipun ketua yang harus menanggung beban akan efek samping dari perusahaan itu Ketua akan bersedia untuk menanggungnya Setelah tetua meninggalkan direktur, Choi Doha memberitahu jika tetua ialah orang yang mengotori tangannya sendiri Serta Choi Doha mulai menjelaskan bahwa dirinya pun merupakan orang yang sama seperti ketua Karena dirinya yang telah membunuh Seo Jung Choi Doha menjelaskan kepada direktur Joo Hae bahwa alasannya mendapatkan izin untuk menikati Joo Hae Adalah karena ia harus menuruti apa yang diperintahkan oleh tetua kepadanya Serta Choi Doha juga menjelaskan ia tak pernah menyesal telah menikahi direktur Hyun Jae Lalu mulai memeluknya Di dalam rumah sakit, direktur memberikan instruksi kepada bawahannya bahwa ia telah membulatkan keputusan untuk menghancurkan laboratorium rahasia Dan keesokan harinya, Miho mendapatkan kabar dari Dr. Hong bahwa mereka telah terlambat Karena direktur telah memutuskan untuk menghancurkan laboratorium rahasia di rumah sakit tersebut Ketika direktur menghampiri tetua, ia bertemu dengan tahanan VIP yang marah Karena direktur yang telah menghancurkan laboratorium rahasia mereka yang telah mereka kelola selama 10 tahun Tahanan VIP juga meyakini jika apabila Joo Hae bertemu dengan tetua, maka ia akan menerima amarah darinya Setelah bertemu dengan tetua, Joo Hae menjelaskan ia akan membangun laboratorium baru Karena saat ini publik telah menyadari keberadaan makalah Profesor So Sehingga direktur tak ingin mengambil resiko untuk mempertahankan laboratorium Direktur juga meminta bantuan pembinaan Kang untuk menjalankan itu Yaitu dengan meminta saham yang akan ketua berikan kepada Gong Ji Hoon Lalu Joo Hae menjelaskan alasannya meminta saham itu agar ia bisa melakukan semua ini dengan benar Ketika wali kota sedang membersihkan dirinya, ia mendapatkan serangan dari sekelompok orang tak dikenal Choi Doha sempat mengalami luka pada dirinya setelah ia terkena sayatan Tetapi beruntungnya, ia berhasil mengalahkan dua orang misterius tersebut yang berusaha untuk menyerangnya Di satu sisi, setelah tetua yang keluar dari penjara, ia mendapatkan sambutan hangat dari Park dan Jerry di sebuah restoran Park menjelaskan ia akan membiarkan tetua yang untuk mengelola restoran itu Karena ia yakin menempatkan janjinya untuk memberikan kehidupan mewah kepada ketua yang Tak lama kemudian, Jerry yang baru saja dari luar memberikan kabar jika Choi Doha telah diserang oleh Park Yong Up Sonte baru saja mendapatkan kabar jika Park Yong Up telah membeli tempat rongsokan dan telah mendapatkan anggota geng yang bersedia bekerja untuknya Mendengar hal tersebut, membuat Jerry dan Sonte segera menghampiri Yong Up untuk mempertanyakan mengapa ia menyerang Choi Doha Karena dirinya tak pernah menerima perlentah untuk menyerang Choi Doha Lalu Park memberikan pembenaran jika bos mereka telah dibunuh siang bolong dan tak ada yang pernah menyelidikinya Sehingga ia meyakini jika harus ada orang yang bergerak untuk menghukum pelakunya Sebab ia yakin jika Park Chang Ho yang merupakan bos baru mereka tak akan bisa melakukan hal itu Dan mendengar hal tersebut membuat Sonte marah dan dengan segera menghajar Yong Up Pada malam harinya, di saat Yong Up hendak dibakar hidup-hidup oleh Sonte di sebuah mobil Yong Up menempatkan telepon dan kesempatan kedua karena ketika Sonte hendak membakarnya Park aka Big Mouse yang baru memberikan perintah kepada Sonte untuk tak membakar Yong Up Lantas Yong Up dengan segera dibawa ke hadapan Park Di sana Park menjelaskan jika dalam balas dendam yang ia lakukan tak seserah ada dendam yang dimiliki oleh Park Karena Park hendak membeberkan kejahatan yang selama ini mereka lakukan agar bisa membakar jiwa mereka Karena itulah cara Park untuk membalas dendam Lalu Park juga menegaskan kepada Yong Up ia akan pergi setelah menyelesaikan dendamnya kepada Choi Doha dan sekelompoknya Ketika Miho berada di perpustakaan ia menemukan hal yang menarik dari masa lalu tetua Yong dan meminta Jerry untuk mencari tahu informasi tersebut Setelah Jerry mendapatkan informasi itu ia menjelaskan bahwa salah satu putra pendiri forum NR telah dipenjarakan karena telah membuang Limba secara ilegal Dan bunuh diri di selnya 20 tahun yang lalu Serta cucu dari Cho Hesho yang merupakan salah satu pendiri forum NR telah ditemukan meninggal di sebuah sungai Lalu Jerry memberitahu jika sebagian keluarga Cho Hesho telah pergi dari Korea dan meninggalkan saudara iparnya di sebuah panti jompo Hal tersebut membuat Miho dengan segera menghampiri panti jompo itu untuk mencari tahu informasi lebih dari masa Lantas forum NR disana ia menemukan bahwa saudara ipar dari Cho Hesho selalu memanggil dan meminta untuk menyelamatkan Doha sembari melihat fotonya Perawat memberitahu jika Doha adalah cucunya yang telah lama tenggelam di sungai Hecheon Dan Miho juga mendapatkan informasi dari ayahnya jika wali saseh katwa itu adalah wali kota Choi Doha Lantas Miho kembali teringat ketika Choi Doha menceritakan tentang keluarganya Di satu sisi Park mendapatkan kabar jika wali kota mengumumkan kepada media bahwa ia tak akan lagi mencalonkan diri dalam pemilihan wali kota Sebab ia bercana untuk bergabung dengan partai rakyat demokrat Karena mendengar hal itu membuat Park terlintas sebuah ide dengan meminta Sun Tae untuk mengembulkan seluruh wartawan Karena ia ingin mengadakan konferensi purse yang dapat membuatnya dengan mudah memikat para penonton Saat ini Gong Ji Hun sedang membuk-membukan karena stres Sahab yang seharusnya milik mereka direbut paksa oleh Direktur Hyun Joo Hye Talam kemudian ia mendapatkan telepon dari Park Chang Ho yang memintanya untuk bertemu dalam konferensi purse miliknya Di dalam konferensi purse, Park Chang Ho menjelaskan bahwa ia akan mencalonkan dirinya dalam pemilihan wali kota mendatang Ia juga menyebut bahwa alasannya mencalonkan diri karena ia yakin Choi Doha memiliki hubungan gelap dengan para kualuptor Sehingga ia ingin memutuskan untuk korup itu dengan mencalonkan dirinya Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan setelah konferensi purse, Park menghampiri Gong untuk menjelaskan jika ia telah kehilangan sahamnya Serta ia juga mengajak Gong untuk bekerja sama yaitu dengan menjadikan Park sebagai wali kota Park juga menjelaskan bahwa tetua yang dapat berjalan seperti sekarang karena telah banyak wali kota yang mendukungnya Ia juga menjanjikan jika ia terpilih sebagai wali kota maka dirinya akan membuat pertemuan Gong seperti wali kota dan memberikan Gong sebuah kekuasaan Park juga meminta Gong untuk mengatur pertemuan dengan tetua Kang Rupanya Gong menyetujui hal itu dan dengan segera membawa Park untuk menghampiri ketua Kang Dan beruntungnya Park Chang Ho berhasil mendapatkan hatinya karena tetua mendapatkan izin untuk bertemu langsung dengan pemimpin Kang Dan pembahasan mengenai serial drama berjudul Big Mouse episode ke-13 pun berakhir disini Terima kasih telah menonton pembahasan serial drama Korea Big Mouse Bagaimana menurut kalian? So, jangan lupa share, komen, like, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan channel serta pembahasan serial drama Korea Big Mouse Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!